hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman subscriber dimanapun anda berada oke teman-teman kali ini gila motor akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti lonceng ganda teman-teman ya ini namanya lonceng ganda teman-teman pada tipe Honda dia bisa diganti mangkokannya aja teman-teman ya jadi mangkokan ini ada tiga paku dia bisa dicabut dibuang dan dipasang ulang seperti itu teman-teman ya Hai seperti apa ciri-ciri maku ganda yang sudah aus atau sudah rusak teman-teman permukanya udah dalam nih teman-teman ya udah dalam ini udah dalam banget nih yang aslinya segini udah nyiring dalam ini teman-teman terus lagi ini ini teman-teman nih dia udah selah ya tuh dia udah ada selah jadi si pakunya ini udah lobok teman-teman udah ada selah ya udah goyang ini mengakibatkan suara mesin berisik teman-temannya karena hentahan dan prorogana karena sering buat pemahatan berat jadinya seperti ini teman-teman ya terlihat juga motor ini jarang sekali ganti oli teman-teman sampai berkerak seperti ini ya sering kehabisan oli juga seperti apa teman-teman caranya lanjut ke video penggantian teman-temannya pertama-tama kita gerindak lihat dulu ya pakunya ya Hai selamat menikmati buang kepalanya teman-teman tinggal kita ketep terlepas seperti ini ini untuk tipe honda seperti ini teman-temannya bisa diganti mangkuknya aja kalau untuk tipe yamaha tidak bisa teman-teman karena dia menyatu ya karena kebanyakan juga motor untuk yamaha dia dengung itu di bagian gigi nanas karena udah belian toko teman-temannya jadi dia dengung karena yang habis itu sebenarnya bukan gigi nanasnya kebanyakan untuk yamaha biasanya di mangkuknya ini yang habis tapi gak bisa diganti mangkuknya aja teman-teman diganti ya terpaksa ininya bunyi teman-teman ya bisa juga kalau untuk yamaha itu kita akalnya dengan dibubut ulang ya teman-teman disini tambah daging nilas lagi terus kita bubut lagi tukang bubut teman-teman untuk mengakalnya untuk tipe yamaha seperti itu teman-teman tapi kalau untuk honda dia cukup bisa diganti mangkuknya aja teman-teman lanjut ke penggantian teman-teman ini ini punyanya yamaha teman-teman eh punya yamaha lagi punya karisma teman-teman ya supaya x35 sama dia terus motor ini lagi sama dia teman-teman kirana sama dia sipil mesin sama kodo ininya kodo mesinnya KPH teman-teman ya nah untuk makuannya dia udah bawaan makunya udah ada teman-teman 2 biji cara pasangnya seperti ini untuk pakunya ini teman-teman ya yang bagian ada pengolahnya ini teman-teman dia di bagian dalam sini teman-teman ya seperti ini ya jadi kita pukul satu-satu dulu teman-teman ya ini alatnya kita menggunakan bekas askruk kita potong kita ratain ya jadi untuk ratakannya jangan langsung pukul kulkas teman-teman ya kita gepengkan dulu disini seperti itu teman-teman lanjut lagi satunya jadi jangan langsung kita langsung gepengkan ya satu-satu dulu biar rata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi seperti ini teman-teman ya udah jadi teman-teman ya oke jadi seperti itu teman-teman ya kemotor akhiri bersama tutorial pemasangan lonceng danda karisma supra x125 teman-teman ya hamil baiknya buang buruknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati